perusahaan kaisang yang satu ini baru saja melakukan private placement nah perusahaannya apa dan apa keunggulan dari perusahaan ini akan saya ulas di video kali ini oke tonton sampai selesai check this out saya take video ini tanggal 19 Januari jam 9.52 perusahaan yang saya maksud adalah panca mitra multi perdana TBK atau kode saham PMMP perusahaan ini secara profil perusahaan di stockbit sudah listing sejak 18 Desember 2020 jadi jam 3 tahun dengan IPO price di 336 IPO amountnya di 119 miliar perusahaan ini saat saya take berada di posisi harga 372 atau naik 6,9% dibandingkan penutupan hari kamis secara profil perusahaan perusahaan dimiliki pengendali oleh PT 3 makin jaya dengan porsi 43% lalu masyarakat 15% dan PT harapan bangsa kita 8% nah kaisang ini masuk di porsi PT harapan bangsa kita senilai 8% PMMP sejak 2004 menghadirkan olahan udang bekul terbaik di Indonesia wow bukan hanya sebagai industri PMMP melihat perusahaan memiliki mitra kerja bagi klien, komunitas, dan lingkungan perusahaan selain kantor pusat kami di Surabaya PMMP memiliki 6 fasilitas pengelolaan terletak di situ bondo tarakan PMMP telah berhasil mengekspor berbagai macam market di dunia diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Australia dan produk kami menembus pasar retail di Amerika Serikat dan Jepang luar biasa nih PMMP sendiri nah kemarin itu melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement nah private placement ini sudah terlaksana dengan harga Rp336.000 oke terus dengan pelaksanaan Rp235.300.000 lembar oke dengan pelaksanaan pihak melakukan penyetoran adalah PT Udah Investama Kapital dengan Rp100.000.000 lembar lalu PT Leader Berkat Anugrah dengan Rp100.000.000 lembar sama bukan Rp100.000.000, Rp100.000.000 lembar PT Kalbut Indah Makmur dengan Rp35.300.000 lembar oke dimana setelah pelaksanaan private placement ini PT Tiga Makin Jaya yang secara profil tadi saya bacakan senilai 43% berkurang menjadi senilai mana tadi nah ini berkurang menjadi 39,09 lalu Tuan Susilo Sobarjo memiliki sebesar 22,41% lalu Tuan Martinus Susilo memiliki 7,73 PT Harapan Bangsa yang ini Kaisang ini 7,27 turun dan Tuan Hirawan Coko Kusumo memiliki 0,77 dan pemegang saham publik sebesar 13,64 sebelumnya publik 15% oke itu ya harga pelaksanaan private placement itu di 3,36 kondisi harga sekarang itu di tadi berapa PMMP 372 ya tipis lah tipis oke nah ini ya ini PMMP nya kalau kita lihat ya website PMMP nanti kita lihat secara laporan keuangan ini PMMP websitenya seperti ini PT Panca Mitra Multimedia oke oke our business ya ini bisnis kita ini ulahannya consumer strip product dan PKG respon nah ini ya produknya ya dipak terus dengan merk dagang Ebino ya ya sudah sejak 2020 terus nah ini produk lainnya yaitu undervalued cook ini ya tuh sih itu yang overview perusahaan ini aboutnya 46.000 ton kapasitas eee bentar oh ini storage nya storage nya 46.000 ton terletak di Surabaya proses lokasi disitu pun dendantarakan dengan total produksi mencapai 25.000 ton per tahun dengan kapasitas storage nya itu 46.000 jadi produksi 25.000 ini nya 46.000 oke itu sih tadi seperti mirip yang ada di profile perusahaan ya yang tadi saya bacakan di stockbit oke nah secara laporan perusahaan kalau kita lihat dari atas ya ini kuartal ketiga kas nya 10 juta dolar kalau kita rupiahkan 10 6 7 1 5 8 dengan nilai 160 miliar kas nya ya kas nya 160 terus pinjaman banknya nah ini ya utang jangkap utang berbunga nya ini ada 179 758 9 27 ditambah ini pinjaman bank 2311 111 ditambah secara jangka panjang ini ada 68 ini 68 27 778 jadi pinjaman hutang berbunga nya ya 188 juta us dollar dengan kas nya itu tadi 10 juta doang nah ini agak bahaya cuman kalau kita lihat secara jangka pendek perusahaan punya hutang yang lumayan besar itu disini 179 juta 179 juta ini nah makanya dari itu mereka melakukan private placement mungkin ya salah satunya buat bayar kalau kita cuman kalau disini ini penjelasannya kegunaannya adalah untuk pembelian bahan baku udang serta bahan baku perlengkapan untuk kegiatan produksi kalau bilangnya seperti itu nah nominal private placement nya kalau kita hitung ya harga private placement kan 336 dikali dengan jumlah lembarnya 235 300 ribu hasilnya adalah 79 miliar ini masih belum bisa lah ya buat nonton hutangnya tadi itu sih kegunaannya itu cuman ya hutangnya secara jangka pede agak dangerous disini terus ekuitas saldo labo yang belum ditentukan penggunaan itu mereka ada 48 juta us dollar oke nah secara penjualannya oke lah ya ada kenaikan terus secara net profit perusahaan kalau kita hitung disini kita lihat ada penurunan sedikit kita lihat secara case statistik disini nah ini penurunan terjadi paling kerasa itu di kuartal kedua oke nah tahun 2022 laba mereka itu 118 miliar dengan catatan kuartal 4 nya minus nah kondisi sekarang itu labanya sudah 74 oke 74 kalau kita lihat 118 kurangnya 74 kurangnya 44 miliar di kuartal 4 apakah ini mungkin banget 44 miliar agak berat cuman untuk next nya mungkin akan menjadi fondasi lah ya let's say gak minus lagi seperti ini kuartal keempat kondisi sekarang PI nya di 10 PBV nya 0,74 nah yang menarik disini stockbit itu menghargai harga wajarnya itu 3,7 triliun loh 3,7,4,4 kita bagi dengan jumlah lembar 2,59 hasilnya adalah 1,445 harga wajarnya sedangkan sekarang 372 jadi luar biasa ya terdiskon sangatlah besar perusahaan oke kalau kita lihat secara penjualan perusahaan note nomor 19 nah ini ada udang Fana Mei 137 juta lalu udang Black Tiger 5 juta dan juga lain-lain 8 juta oke ini ya ini yang menurut saya hal yang positif eh mereka mengekspor bahan-bahannya udangnya tidak udang bibih eh benih ya jadi secara perusahaan ini harusnya mendapatkan eh sentimen yang positif ya apalagi apalagi perusahaan ini kan ekspor satu itu terus dollar juga makin gila-gilanya kalau kita lihat ya IDR2 USD eh USD2 IDR kebalik 15600 bahkan nah harusnya laba di kuartal keempat ini makin cemerlang ya perusahaan ya karena ekspor tadi ya ekspornya gila-gilaan nih perusahaan jadi itu yang menarik adalah ya ini stockbit berdasarkan apa ini kok bisa-bisa memberikan penilaian harga wajarnya di 3744 ini yang menarik menurut saya dan kalau kita lihat analis-analis masih belum melakukan penilaian kalau di stockbit cuman saya menilai ini hal yang bagus bisa menjadi salah satu perusahaan yang small cap ya gak usah ke 370 gak usah ke berapa tadi harga wajarnya 1400 lah gak usah ke situ ke 500 ini sudah lumayan banget ya 500 kurangi 372 udah 128 bagi 500 udah 25% apakah hal itu mungkin nah kalau kita lihat dengan technical analysis MMP nah ini sangatlah mungkin banget ya terjadi ya volumenya mulai bergerak sangatlah oke kalau ini break dari 400 perusahaan akan bagus banget menurut saya karena disini ada supply area nya nah ini di area-area ini kita lihat seperti apa nanti 400 ya jadi itu keunggulan perusahaan yang bisa saya share di MMP adalah ini perusahaan ekspor dia tidak hanya tidak ekspor benih lobster atau you name it atau udangnya cuman ini hal yang bagus ya mereka diolah terus mereka dijual ekspor ini hal yang positif hal yang bagus ditambah kondisi USD2IDR lagi tinggi harusnya kuartal keempat mereka sangatlah bagus ya harusnya seperti itu cuman kendala dari perusahaan itu satu hutang jangka pendeknya ya tadi ya sangatlah besar lalu yang kedua ya jikalau faktor musim nah itu ya apakah bagus untuk mendapatkan udang-udang yang bisa dikatakan sesuai dengan yang mereka jual ya atau ternyata PMMP sudah ibaratnya melakukan budidaya udang juga kalau hal itu terjadi dilakukan harusnya itu hal yang positif untuk PMMP oke mungkin itu yang bisa saya share tentang keunggulan dari PMMP dan yang membuat saya menarik garis bawahi adalah stockbit menilai harga wajarnya di 1400 apakah mungkin PMMP ke 500 saja sudah 25% menurut saya itu hal yang bagus itu hal yang sudah oke lah ya ke 500 untuk perusahaan ini mungkin itu yang bisa saya share jikalau ada perbedaan pendapat atau view boleh tulis di kolom komentar see you on the next video bye bye